kalau servo yang dari atas ini nanti untuk kabel plus min nya kita jadikan satu sama servo yang bawah kalau untuk yang kuning yang pemasangan kabelnya tinggal kita masukkan di di lubang ini bos Hai lubang dorong sampai keluar dari bawah sini hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita meneruskan untuk tutorial kemarin Kita membahas untuk rangkanya Kemudian ini yang sudah kita raket Jadi ini untuk pergerakannya harus benar-benar lurus Untuk posisi servo Posisi servo itu sebelah sini bos ya Posisi servo sebelah sini Gambarannya seperti ini bos Gambarannya seperti ini Ini posisi servonya Nah itu kelihatan untuk Gearnya Untuk depannya ini Kemudian kita taruh dalamnya sini Dalamnya sini Kemudian ini untuk yang putih-putihnya itu bos ya Jadi yang gabungannya itu Ikut yang ininya Kemudian untuk yang Untuk penguatnya Sebelah sini Ini bisa dikasih Tataan Atau bisa dikasih pipa kecil Kalau saya biasanya saya belikan Apa bos Yang disangkar burung itu loh bos Tangkringan burung Yang pipa putih itu loh Kalau Biasanya cari gak ada Biasanya Bekas dari Sepidol Nah ini juga bekas dari Sepidol itu Warna biru itu Bekas Sepidol Kemarin cari Tangkringan burung gak ada Kemudian Saya belikan Saya carikan Sepidol bekas Saya potong Buat soknya ini Sok menggabungkan ini sama ini Pemasangan harus benar-benar center bos ya Jadi untuk pergerakannya nanti Biar halus Untuk pemasangan bawahnya Servo bawah Servo bawahnya Seperti ini Tinggal kita pasangkan Kita lubangi Pas Seperti kotaknya Kalau Bawah ini pakai servo besar bos ya Seperti ini bos Untuk servo bawahnya Nah ini untuk servo bawahnya Nah selain untuk penguat Ini untuk lubang kabel bos Nanti buat lampu dan kipas Buat lampu dan kipas Lewat lubang Lewat lubang ini bos Jadi selain penyangka Kita jadikan lubang untuk kabel Ini nanti untuk kabel lampu sama kipas Ini nyalurnya ini bos Kabel hijau sama kuning Kalau servo yang dari atas ini Nanti untuk kabel plus minnya Kita jadikan satu sama Servo yang bawah Kalau untuk Yang kuning Yang kuning ini Sendiri-sendiri bos Kuning dari servo atas Dari bawah ini Sendiri-sendiri Kalau merah Dijadikan satu Enggak apa-apa bos Kalau yang ini sendiri bos ya Ini Supply lampu sama Supply Apa bos Supply lampu sama Supply kipas Sendiri-sendiri bos ya Penampakannya cuma seperti ini bos Simple Pasti bisa Ini juga yang baru didempul Jadi untuk pergerakannya Harus benar-benar Lurus Ini belum saya pasang bos ya Untuk perkabelannya Jadi pemasangannya Nanti tinggal Pemasangan kabelnya Tinggal kita masukkan Di lubang ini bos Lubang Dorong Sampai keluar Dari bawah sini Ya Jadi perkabelannya Terserah Nanti dipasang dulu Bisa dipasang Terakhir Terbisa Kita dorong saja Nanti keluarnya Di Bawah sini Soalnya ini rongganya Terlalu besar Jadi mudah Kita terus Dorong Sampai keluar Nah itu sudah Kelihatan bos Nanti tinggal Dicongkel Ditarik Masukkan ke Bawah sini Ini untuk Jalur kabelnya Kalau jalur servonya Sama Lewat Kerangka Lewat kerangka Dalam sini Kemudian turun Seperti itu bos Jadi selain Fungsi dari Untuk kabel ini Untuk penyanggan Biar gak Goyang Biar lurus Untuk pergerakannya Sama untuk Pemasangan ini Harus benar-benar Lurus Bos ya Nanti biar Bisa Bergeraknya Normal Kurang lebih Seperti itu bos Kalau servonya Sama Pakai yang Terserah Nanti Ada yang 360 derajat Terserah Mau pakai Kalau saya Biasanya Pakai ini bos Kok bisa Muter terus Kan ada Kancingnya Bos Kancingnya Dibuang Biar Muter Terus Jadi nanti Seumpama Mau Disetting Muter Muter Nanti Bisa Ini Juga Sama Bos Ini Pakai SG90 SG90 Ini Contohnya Seperti Ini Kan mentok Disini Bos Ini Di Dalamnya Kan Ada Kancing Kancing Itu Dibuang Saja Nanti Biar Bisa Muter 360 Derajat Kalau Sampai Beli Yang 360 Derajat Gak Usah Ngobrak Dalamnya Tinggal Pasang Seperti Itu Bos Untuk Pemasangan Servonya Kalau Saya Biasanya Kalau Besar Saya Taruh Di Sampingnya Untuk Servo Bawah Sama Seperti Yang Yang Kecil Sama Tinggal Nanti Kita Lubangi Untuk Kabel Keluarnya Kemudian Untuk Tataan Lampu Tataan Lensa Tinggal Kita Pasang Terakhir Biar Nanti Ini Ke Cat Semuanya Soalnya Nanti Biar Pantulan Lampunya Itu Enggak Dari Pinggirnya Kalau Enggak Dijat Nanti Pantulan Dari PVC Ini Mantul Akhirnya Biasanya Untuk Cahayanya Menyebar Enggak Bisa Fokus Ada Pantulan Dari PVC Seperti Itu Jadi Ini Biasanya Saya Cat Dulu Rata Hitam Yang Dipasang Untuk Rataan Lensa Kemudian Yang Bawah Untuk Rataan Lampu Sama Kipas Terus Kita Kancing Depannya Sepertinya Tutorial Sebelumnya Untuk Perkabelan Kemarin Sudah Kita Bahas Untuk Penyambungan Perkabelan Jadi Untuk Yang Kurang Paham Untuk Skema Dalam Untuk Servonya Seperti Itu Kurang Lebih Kurang Lebih Seperti Itu Bos Mohon Maaf Kalau Videonya Tercedah Cedah Bos Ya Untuk Sementara Seadanya Dulu Bos Untuk Untuk Memvideo Kannya Seadanya Ada Lubangnya Bos Ini Belum Saya Jelaskan Tapi Ini Untuk Membuka Servo Atas Ini Bos Misalkan Nanti Pas Disetting Gerajatnya Kanan Kiri Enggak Sama Nanti Sampai Sini Bos Gunakan Obeng Panjang Obeng Panjang Kecil Buat Servo Ini Nanti Kita Untuk Menyamakan Antara Satu Sama Lainnya Untuk 0 Gerajatnya Jadi Misalkan 0 Gerajatnya Disini Kemudian Yang Nanti Bisa Kita Samakan Kalau Seperti Ini Kan Nanti Jalannya Enggak Sama Bos Jadi 0 Gerajatnya Kita Temukan Dulu Kita Temukan Di 0 Gerajatnya Kita Samakan Kemudian Nanti Kita Memprogram Enak Berjalannya Biar Seimbang Jadi Disini Ada Lupang Itu Lurus Sama Pipa Kecil Atau Bekas Dari Sepidol Tadi Lurus Sama Ini Untuk Membuka Atau Untuk Mengatur Gerajat Dari Sirgo Atas Kurang lebih Seperti itu Jadi Ini Lurus Benar-benar Lurus Ini Lurus Bos Ini Harus Lurus Enggak Boleh Mencelek Kalau Mencelek Nanti Sirgo Nggak Kuat Munyer Nggak Kuat Muter Karena Apa Bos Ininya Biasanya Bergesekan Jadinya Nanti Sirgo Nggak Halus Muternya Bisa Jadi Terkadang Tersendat Sendat Gini Karena Kan An Apa Namanya Berat Muternya Itu Kan Berat Jadi Biasanya Tersendat Sendat Nah Tapi Seperti Itu Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Film Video Kami Kurang Jelas Mohon Maaf Yang Sebesar Sebasarnya Semoga Dari Sedikit Pengalaman Pemasangan Saya Ini Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh